Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhayu Salam Sejahtera Salam Rahayu Oulun Basuki Langgeng Adisi kali ini Mas Masur Channel akan menginformasikan Pendapat Ibu Luli Yang dikenal sebagai Serikandi Tengger Karena ia telah banyak berjuang Di dunia advokasi agraria Ibu Luli selama ini dikenal Sebagai berjuang yang berani Dan pernah menolak Rencana tukar guling oleh perhutani Di Dusun Karaanyar Desa Burno Kejamatan Senduro Kabupaten Lumajang Banyak suka duka yang dialaminya Dalam memperjuangkan para petani Kejamatan Senduro Hingga namanya banyak dikenal Di masyarakat Sebagai seorang pejuang wanita yang relatif sedikit jumlahnya Tentu saja Ibu Luli punya pengalaman yang cukup banyak Ketika membela kepentingan dan hak rakyat Dalam membela tanahnya Selamat menikmati Tentu saja ibu Luli Selamat menikmati Selamat menikmati Oh belum belum masih belum ditanamin apa di sini nih kalau orang sini kan kentang ini kebetulan punya saudara saya kesini dasar ambah Nenek meninggal jadi saya kesini beberapa hari ini ya iya ada acara apa juga di sini kayak karo ya zaman karo Nenek meninggal dunia kemarin jadi ya kumpulnya itu ada dua apa dua acara meninggalnya Nenek sama Selamat Hari Karo untuk bulu dan keluarga ini dengar-dengar bulu Lik juga selain petani kayaknya menjadi anu ya apa pejuang-pejuang untuk masyarakat yang di tanah-tanah di sini ya mungkin ya ya bisa diceritakan bulu bagaimana ceritanya itu ya kebetulan kalau saya kan memang orang Tengger tapi saya tinggalnya di daerah di bawah Semeru sana nah disini juga keluarga nah aktivitas saya mendampingi petani teman-teman yang di apa di daerah di kaki di Semeru sana di daerah mana aja bulu karena kami anggota SPL jadi meliputi meliputi wilayah Kamburno Kandang Tepus Cepoko Argosari juga sini banyak bulu ya 20 tahu berita beberapa hari kemarin terkait Pak Manjur Iya dengan kenal Pak Manjur sangat-sangat masak kenal kalau menurut saya salah satu tokoh di yang saya yang selama ini saya tahu saya kenal telah bersama yang benar-benar turun bersama rakyat membantu mendampingi kami dalam konflik-konflik di daerah kami Oh jadi sering juga ya berkumpul dengan masyarakat dengan bulu juga ya sangat dekatlah saya banyak menimba ilmu dari Pak Mansur tentang apa perjuangan gotong royong solidaritas kalau dulunya kami kan sekedar apa ya sekedar ngumpul gitu aja sekedar apa kalau sama Pak Mansur itu banyak kami banyak menerima pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana pembelaan bersama rakyat ya berjuang bersama rakyat karena saya pribadi sudah merasakan di wilayah kami Oke karena ada dulu pernah ada tukar guling dan kami kalau tidak dibina Pak Mansur dan kawan-kawan SPL mungkin kami sudah mengeluarkan banyak uang seperti itu untuk hari ini gimana prosesnya itu kalau sekarang sudah aman kita tinggal apa proses selanjutnya begitu ya untuk yang kemarin hari terkait Pak Mansur ada pengeroyokan bululik tahu enggak saya tahu saya kebetulan apa juga melihat videonya iya yang sudah beredar di media sosial dan menurut saya itu sangat apa ya tidak bisa dibiarkan karena sangat berbahaya bagi yang lain begitu ya bukan hanya Pak Mansur bukan Pak Mansur saja kayak saya kan aktivis perempuan aktivis perempuan seandainya kasusnya Pak Mansur ini dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti tidak diselesaikan secara hukum walaupun katanya Pak Mansur sudah berbesar hati tidak menghukumkan orang itu saya sangat salut tidak menghukumkan para pelaku itu menurut saya Pak Mansur sudah sangat apa ya sangat baik dan bijaksana menurut saya kalau saya misalkan saya kena intimidasi seperti itu gimana saya perempuan nah saya juga berharap pemerintah dalam hal ini kepolisian Polres Lumajang kepolisian selalu bersama kita jadi itu yang apa ya harapan kami harapan kami kasus-kasus seperti ini jangan ada lagi nah itu untuk kemarin itu pengeroyokan itu apa bagian dari premanisme sangat preman itu kalau menurut saya terus tanggapan teman-teman juga masyarakat yang sudah mengetahui Pak Mansur di kroyok itu bagaimana ya yang kemarin kan sudah kami juga ikut bersama-sama bersama-sama ke menemani Pak Mansur ke Polres mendukung Pak Mansur juga untuk laporan ya salah satu wujud kepedulian kami Iya Pak Mansur karena yang saya tahu tim-tim Pak Mansur dan kawan-kawan tidak pernah memungut sepeserpun nah itu kami kan sangat berterima kasih saya belum pernah ketemu belum pernah bersama ya apa istilahnya itu yang gratisan kayak Pak Mansur ini justru kami itu kadang-kadang dikasih jadi bener-bener berjuang baru ya jadi masyarakat real berjuang bersama rakyat ya inilah Iya jadi saya baru ketemu yang nyata-nyata berjuang bersama rakyat maaf saya PDI perjuangan yang yang dinyanyikan gotong mengeroyong bersama rakyat dalam satu barisan ya ini sudah saya sudah melakukannya sekarang jadi saya mohon baik dari pemerintah paling kecil dari RT sampai ke presiden gitu Mas Iya jadi harus ada kepedulian karena masalah tanah juga masalah negara juga termasuk ini ya teman-teman yang mengeroyok itu harus ditindak ya Iya jadi ini gimana apa yang sebaiknya harus sosialisasi Kak terus Hai nah itu harus di diapa diatur sedemikian biar biar masyarakat tidak terjerat seperti kemarin iya kasihan karena ada yang katanya ada yang sampai menjual tanah tanah ya jadi teman-teman ano apa masyarakat yang bukanya laki-laki ya perempuan seperti bululi ini juga kemarin juga bersama-sama iya loh iya saya sekarang ya agak apa ya karena kemarin sudah di diterima dipores ya sedikit lega jadi sedikit lega yang sangat saya kagumi adalah jiwa Pak Mansur dimana beliau tidak menghukumkan pelaku tapi seharusnya kalau menurut saya pelaku itu menyerahkan dirilah meminta maaf menyerahkan diri siapapun orangnya walaupun saya orangnya tidak kenal saya sebaiknya menyerahkan diri aja biar masalah cepat selesai dan tidak Pak Mansur sudah berbesar hati tidak menghukumkan itu saya sangat salut terima kasih informasinya bululi ya selamat berkegiatan ya terima kasih mas hehehe penggulun pasuki langgang pasuki hai 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 selamat menikmati